Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Disitu dikatakan Allah akan menguji kita Dengan ketakutan Dengan kelaparan Allah menguji kita Dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar Ketika ada permasalahan Dia mengatakan Semuanya dari Allah Kembali pada Allah Semuanya dari Allah, suka-sukanya Allah Allah mau kasih kita apapun dalam kehidupan ini Kita cuma artis-artisnya Allah Yang menjalankan skenario-nya Allah saja Betul gak bu? Maka ada beberapa fase tingkatan orang-orang Ini kita harus berkaca diri kita termasuk orang yang mana Anak-anak kita termasuk orang yang mana Ketika dikasih ujian, pertama tingkatan terendah dia marah Kenapa harus aku? Apa dosaku? Apa ibadahku belum cukup? Tingkatan terendah marah Tingkatan kedua dia sabar Sabar artinya Sabar itu apa? Dia mampu melawan Tapi dia tidak lakukan Dia tahan, sabar Tingkatan berikutnya Ikhlas Tingkatan tertinggi Bersyukur Mau perkara bagus kah? Perkara menyedihkankah? Dia katakan Alhamdulillah Alhamdulillah Alakulihal Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan Bisa gak bu? Kalau lagi ditimpa kesedihan Ajarkan anak-anak kita nak Kalau engkau ditimpa kesedihan Bersyukur nak Bisa gak? Tiba-tiba kita mengatakan hal demikian Itu tingkatan tertinggi Orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian Alhamdulillah Alakulihal Ibu kita sakit parah Ibu saya hadir hari ini disini Punya penyakit parah Namanya penyakit panfigus vulgaris Yang seluruh tubuhnya Kalau lagi parah Melepuh hubung kulitnya Jadi kalau pakai baju Bajunya diangkat Kulitnya terangkat juga Seperti orang habis terbakar Melepuh Namanya penyakit panfigus vulgaris Pada saat itu Fase Orang Pertama kali Kenapa ya Allah? Marah dulu Tapi setelah itu pada akhirnya Lambat tahun berganti Akhirnya Kalian keluarga bisa mengucapkan Alhamdulillah Alakulihal Segala puji bagi Allah Atas semua keadaan Terima kasih Allah Atas penyakit yang kau takdirkan Kepada ibuku Yang membuat keluarga ku Pada akhirnya berhijrah Menuju kepadamu Wahai Allah Kadang kita kalau dikasih Seneng-senengnya saja Bu Lupa sama Allah Kadang kalau lagi ada masalah Baru kita nangis-nangis Sama Allah Di sepertiga malam terakhir Betul gak? Allah turun di sepertiga malam terakhir Sepertiga malam terakhir Jam berapa bu? Jam tiga Setengah dua Ya Malam itu dimulai dari maghrib Sampai jam lima Subuh Menjelang subuh Ada sepertiga malam awal Malam pertengahan Dan sepertiga malam akhir Dibagi saja Dibagi tiga Jadi biasanya Kalau sepertiga malam terakhir Itu jam satu Atau jam setengah dua Sampai menjelang subuh Itu disitu Allah turun ke langit dunia Siapa yang minta pada Allah Allah dengarkan Siapa yang berdoa pada Allah Allah kabulkan Siapa yang minta maaf Minta ampun kepada Allah Allah dengarkan permohonan Maaf kita Allah turun di sepertiga malam Ya Ada gak orang-orang Yang kira-kira Ketika diberikan musibah Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian kesedihan Dia ucapkan Alhamdulillah Alakulihal Segala puji bagi Allah Atas semua keadaan Itu tingkatan yang luar biasa tertinggi Bersyukur atas semua keadaan Subhanahu wa ta'ala